Kita ke kabar pasar, memasuki pekan ke-2 bulan Juni, harga sembako di pasar sekip ujung Palembang dilaporkan relatif normal. Meskipun ada kenaikan, namun tidak terlalu signifikan dan tidak terlalu mempengaruhi omset para pedagang. Memasuki pekan ke-2 bulan Juni 2023, harga sembako di pasar sekip ujung Palembang relatif normal, meskipun ada kenaikan, namun tidak terlalu signifikan, sehingga para pedagang tidak terlalu mengalami penurunan omset. Meski adanya kenaikan harga bahan pokok, menurut para pedagang kenaikan relatif normal dan cepat mengalami penurunan harga kembali, seperti harga telur yang sebelumnya di angka Rp28.000 per kilogram, dan bahkan sempat tembus ke angka Rp30.000 per kilogramnya, kini turun ke angka Rp26.500 per kilogramnya. Selain telur, gula juga mengalami kenaikan dari Rp12.500 menjadi Rp13.000 per kilogram, kenaikan harga yang tidak terlalu signifikan membuat para pedagang dianggap normal, pasalnya harga sembako memang tidak selalu stabil. Bagaimana mengharga penurunan di pasar ini? Apakah ada kenaikan atau penurunan? Lagi ini turun sih, tidak turun Rp500.000 per kilogramnya. Biasa kan dia bukan rp1, kanan-kanan kayak itu ada yang kenaikan. Kemayah naik, lagi di sini lagi. Jadi kita jual kan, ragu.